Oke selamat pagi teman-teman semuanya Pada video kali ini kita akan Coba untuk melanjutkan pertemuan kita ya Dimana pada pertemuan sebelumnya Teman-teman sudah diberikan materi Bagaimana prinsip atau konsep dasar Dari statistik tertentu Dan juga prinsip dasar dari Struktur rangka batang dan juga sudah diujikan Oke sekarang kita melanjutkan adalah Bagaimana mengaplikasikan Konsep-konsep dasar yang sudah Teman-teman pelajari sebelumnya Oke jadi kita disini punya Kasus 1 ya ada gambar Struktur rangka terdiri dari 3 bentang Dimana terdapat beban Disini sebesar 8 ton dan disini Sebesar 5 ton dan Struktur rangka ini Tertumpu pada tumpuan sendi dan Tumpuan roll ya instruksinya disini adalah Kita diminta untuk menghitung Gaya-gaya batang pada struktur Ini gitu ya Oke kita disini Menyelesaikan analisisnya Dengan metode ketitik kesimbangan ya Jadi sebelumnya teman-teman sudah beritahu Bahwa ada 2 pendekatan Yang bisa kita lakukan dalam Maksus gaya-gaya batangnya Yang pertama dengan metode Kesimbangan titik simpul ya Kemudian dengan ada metode Bagian atau menurut potongan gitu ya Sekarang kita fokus pada Metode kesimbangan titik simpul dulu Oke tahapan yang kita lakukan adalah Yang pertama kita cek dulu Kita atau kita periksa dulu sifat strukturnya Oke kita tahu bahwa dalam Persamaan Kesimbangan ya yang ada 3 itu Itu bisa diaplikasikan ketika Suatu struktur bersifat statis tertentu Nah bagaimana menentukan Kapan struktur bersifat statis tertentu dan tak tentu Maka ada persamaan yang harus dipenuhi ya Jadi ini untuk yang rangka batang Ini adalah persamaan yang harus dipenuhi Ketika rangka batang itu kita Simpulkan sebagai statis tertentu Oke jadi persamaannya adalah 2S dikurang M dikurang R Sama dengan 0S Ini adalah jumlah titik simpulnya Kemudian M ini adalah jumlah batangnya ya Kemudian R ini adalah reaksi yang Dapat diberikan oleh tumpuannya Oke kita cek disini Dari struktur rangka ini Untuk titik simpulnya ada 6 ya Teman-teman nanti bisa istirahat sendiri Kemudian untuk jumlah batangnya disini Ada 9 Kemudian reaksi yang diberikan oleh tumpuannya Ada 3 ya Jadi tumpuan sendi bisa memberikan 2 reaksi Vertikal dan horizontal Kemudian tumpuan roll memberikan 1 reaksi Vertikal saja sehingga totalnya ada 3 Kemudian kita cek syarat kestabilannya Apakah masuk dan satu tentu atau tidak Kita substitusi saja ke persamaan ini 2 dikali S nya 6 Dikurang M nya 9 Dan dikurang R nya 3 Dan disini sedangkan hasilnya Memenuhi ya untuk syarat statis tertentu Jadi artinya struktur rangka yang ada di gambar ini Memiliki sifat statis tertentu Artinya bisa kita selesaikan dengan prinsip keseimbangannya Oke tahapan selanjutnya adalah Kita menghitung reaksi tumpuan Reaksi tumpuan dapat dihitung Berdasarkan prinsip keseimbangan statika ya Nah agar suatu struktur tidak bergerak Harus memenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut Jadi struktur itu dikatakan stabil Harus memenuhi 3 syarat ini Yang pertama adalah jumlah gaya arah horizontal Itu harus sama dengan 0 Aku kita notasikan sebagai sigma H sama dengan 0 Kemudian jumlah gaya arah vertikal sama dengan 0 Kita notasikan sebagai sigma V Vertikal sama dengan 0 Kemudian jumlah moment sama dengan 0 Atau sigma M sama dengan 0 Oke jadi ini adalah yang dinamakan dengan 3 persamaan prinsip keseimbangan atau statika Jadi dalam menyelesaikan metode titik simpul ini Kita menggunakan 3 persamaan ini Oke untuk menghitung reaksi pertumpuan Kita menghitung berdasarkan persamaan moment ya Teman-teman yang di bagian 3 Oke jadi kita tinjau misalnya Kita tinjau di sigma moment di bagian B sama dengan 0 ya Ini adalah di tumpuan roll Kita tahu tumpuan roll ini tidak bisa menerima moment Jadi artinya disini momentnya sama dengan 0 ya Di tumpuan sini Dia hanya bisa memberikan reaksi vertikal saja Oke bagaimana menentukan reaksinya Oke yang pertama adalah Ketika kita menghitung reaksi vertikal di A Maka kita tinjau di titik seberangnya Di sigma moment di titik B Oke jadi semua gaya disini Momen itu kan adalah gaya dikalikan dengan jarak ya Jadi semua gaya kita kalikan dengan jarak terhadap titik B ini Oke misalnya disini ada reaksi dari di tumpuan sini Yang arah vertikal ya Oke reaksi ini arah ke atas ya vertikal ke titik B Kalau kita arahkan ke titik B Maka dia bergerak berputar searah jarum jam ya Maka kalau searah jarum jam teman-teman ingat perjanjian kemarin Bahwa maka nilai momennya adalah positif ya Jadi perputarannya searah jarum jam ke titik B Positif kemudian dikalikan dengan jaraknya Dari sini ke titik B ini Jaraknya adalah 9 Makanya disini RVA dikalikan dengan 9 Kemudian kita lihat ada gaya apa lagi disini Ada gaya dari 8 ton ini Dia menuju titik B Kalau kita putar arah ke bawah ke titik B Dia berlawanan dengan arah jarum jam Artinya dia disini nilai momennya adalah negatif gitu ya Negatif terhadap jaraknya adalah 6 ya Maka disini negatif 8 Nilai besaran 8 ini dikalikan dengan jaraknya adalah 6 Kemudian kita tinjau lagi adalah gaya apa lagi Ya ini ya disini ada 5 ton Kita arahkan titik B Karena arahnya ke bawah memutar ke titik B ini Dia berlawanan dengan arah jarum jam Maka dia juga negatif 5 Negatif 5 dikalikan dengan jaraknya Disini adalah 3 Oke kemudian kita selesaikan RVA dikali 9 ya Ini yang kita cari nanti Kemudian 48, 15, sama dengan 0 Kita pindah ruas ini Min 48 ke min 15 ke sebelah kanan Maka berubah tanda ya Negatif baru pindah ruas ke kanan menjadi positif 48 tambah 15 RVA ini perkalian kita pindah ruas ke kanan menjadi Pembagian jadi 48 Per 15 dibagi 9 menjadi 7 ton Jadi kita sudah dapat reaksi disini adalah sebesar 7 ton Kemudian selanjutnya kita ingin mencoba Menghitung reaksi di titik B Maka kita tinjau terhadap titik diseberangnya Di titik A Jadi sekarang kita coba meninjau Sigma moment di titik A Untuk mendapatkan reaksi di titik B Oke kita arahkan reaksi disini Ke arah titik A Kita putar ke arah titik A Dia arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam Makanya dia negatif Kemudian jaraknya adalah 9 Kemudian gaya apa lagi ada yang 5 ton ini Kita putar ke arah titik A Ya dia putarannya searah dengan jarum jam Maksudnya dia positif 5 Diklikkan dengan jaraknya ke titik A adalah 6 ya 3 tambah 3 6 Kemudian ada gaya yang 8 lagi Disini ada 8 ke titik A Jaraknya 3 per putaran searah jarum jam Maka dia positif ya Nah kita selesaikan ya Tinggal selesaikan ini pindah ruas ya Ini kita pindah ruaskan yang lupa RPBnya jadi positif ya Kemudian kena pindah ruas peralian jadi pembagian Jadi peroleh disini RPBnya adalah 6 ton Jadi kita sudah memperoleh reaksi di titik A Dan di titik B dengan menggunakan persamaan momen sama dengan 0 di titik tumpuannya Nah kemudian selanjutnya setelah kita berhasil menghitung reaksi tumpuan Selanjutnya kita hitung gaya-gaya batangnya Analisis gaya-gaya batang dilakukan dengan asumsi awal Selalu dalam keadaan tarik atau positif Jadi arahnya selalu tarik ya Ini asumsi saja Setelah nilai gaya batang diperoleh Maka tarik-tekannya disesuaikan dengan hasilnya Jadi untuk tandanya inilah teman-teman Kita selalu membuat dia arah tarik dulu ya Kemudian nanti untuk hasilnya baru kita menentukan Kalau dia negatif maka tekan Kalau dia positif maka tarik gitu ya Oke kita tinjau kesimbangan di titik A dulu Ini kita gambar Maka di titik A disini Ini simpulnya di titik A Ada 2 batang ya Maka ada batang 1 dan batang 2 Oke jadi ini ada batang 1 dan batang 2 Sudutnya adalah 45 derajat Oke disini kan ada batang yang miring ya Taman-taman Posisinya diagonal ya Sedangkan persamaan kita disini adalah Tidak ada yang Persamaannya adalah gaya horizontal dan vertikal Hanya ada gaya horizontal dan vertikal ya Maka batang yang diagonal ini kita uraikan ya Menjadi gaya vertikal dan horizontal Yang arahnya adalah tarik ya Maka dia keluar ya Menarik titik buhul ini dan juga menarik titik buhul yang disini Maka ini yang kita uraikan Gaya batang 1 nya Misalnya kita ubah menjadi hitam ini Maka untuk yang sesuai dengan pertemuan 1 Sudah saya sampaikan untuk penguraian gaya Nanti ada komponen gaya Nanti bisa lihat lagi Oke jadi kita uraikan ke arah horizontal Ini kita kalikan dengan cosinus dari sudut kemeringannya Kemudian ini arah vertikal ya Kita kalikan dengan sinus dari sudut kemeringannya Jadi yang gayanya batangnya awalnya ini tadi Kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal ya Kemudian disini juga masih ada batang 2 ya Jadi disini ada 2 kali Oke sebelumnya kita ketahui disini RPA nya sebenarnya 7 tahun Oke nah kita tahu bahwa Untuk setiap titik simpul ini Tidak ada momennya gitu ya Maka kita bisa menghitung gaya Bentukkan gaya batangnya dengan berdasarkan 2 persamaan saja Gaya horizontal sama dengan 0 dan gaya vertikal sama dengan 0 Jadi kalau untuk gaya batang rangka Kita tidak perlu menghitung berdasarkan persamaan momennya Karena memang tidak ada momen terjadi pada gaya batang ini Karena disini titik simpulnya tidak Sipatnya adalah sendi ya Oke baik Kita hitung yang pertama adalah berdasarkan gaya vertikal ya Jadi artinya disini Dari titik simpul ini kita jumlahkan semua gaya yang arahnya vertikal Oke kita lihat disini yang arah vertikal ada apa saja Artinya ke atas disini ada reaksi tumpuan di A Kalau ke atas arahnya adalah positif ya Sesuai dengan ketentuan kemarin arah gaya Kemudian disini juga ada Kurayan dari gaya ini menjadi vertikal S1 dikalikan dengan sin alpha gitu ya Disini ada RPA nya adalah 7 Ditambahkan dengan sin dari 45 Itu adalah 0,707 gitu ya Kemudian kita pindah ruaskan ini S7 nya kita pindah ruaskan sebelah kanan Jadi negatif Kemudian S1 ini perkalian Kita menjadi pembagian Jadi S1 sama dengan Min 7 dibagi dengan 0,77 Jadi diperoleh gaya batang disini S1 ini adalah sebesar Negatif 9,9 ton Jadi disini hasilnya adalah tekan Meskipun tadi kita Bentuk awalnya bentuknya adalah tarik Tapi ini kan hanya asumsi saja Tetapi untuk nilai akhirnya Menyesuaikan dengan hasilnya Ketika negatif maka dia sifatnya tekan Jadi kita peroleh S1 disini adalah Nilainya tekan ya Sebesar 9,9 ton Kemudian kita hitung lagi Gaya horizontalnya Jadi semua gaya yang arahnya horizontal Kita jumlahkan ya Jadi disini ada S2 ya S2 kemudian ada S1 Cos dari alpha Pengurian dari ini Jadi S1 arahnya ke kanan Maka positif S2 juga arahnya ke kanan Ke positif ya Kemudian S1 tadi nilainya kan adalah S9,9 ton ya Kemudian cos alpha plus S2 Nah S2 ini yang akan kita cari ya Kemudian kita substitusi S19 ini adalah 7 ya Jadi 0,707 dikali negatif 0,99 Ini adalah negatif 7 Kemudian kita pindah ruaskan menjadi positif ya Jadi S2 sama dengan 7 ton ya Sifatnya kalau positif jadi tertarik ya Jadi batang ini adalah tertarik ketika Nerima gaya sebesar yang dibentukkan seperti ini Oke itu adalah di titik A Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil batang 1 dan batang 2 nya Sekarang kita masuk ke di titik C ya Jadi tadi disini sekarang kita pindah Jadi namanya analisis titik simpul Maka kita analisis berdasarkan tiap-tiap titik simpulnya gitu kan Oke kemudian kita ambil di batang ini Maka disimpul ini Maka ada 3 batang disini Batang 1, batang 2, batang 3 Kemudian ada gaya disini jadi 8 ton ya Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa di S2 Di batang ini ya Kita ketahui nilainya sebesar 7 ton ya Mengelami tarik gitu ya Oke jadi untuk menentukan gaya batangnya sama Tinggal kita tinjau berdasarkan menjumlahkan gaya vertikal dan gaya horizontal Oke kita tinjau dulu misalnya yang vertikal Kita lihat gaya yang arah vertikal ya Disini ada beban yang bekerja 8 ton ke bawah Maka dia negatif ya P Kemudian disini ada batang arah ke atas Batang S3 ya S nya dan batang 3 nya ke atas Maka dia positif sama dengan 0 Oke kita pindah ruaskan kesini S3 Maka sementara reaksi Maka nilainya akan sama S3 Kalau dia ke atas Maka reaksinya ke bawah Oke jadi S3 nya sama dengan Pindah ruas menjadi 8 ton Kemudian kita tinjau juga untuk Sigma gaya horizontal nya lagi berarti semua gaya horizontal Kita jumlahkan ya Jadi kita lihat arahnya ke kiri ya Ke kiri maka disini adalah negatif S2 Ditambahkan dengan arah batang 4 S4 sama dengan 0 Oke S2 nya tadi kita ketahui nilainya adalah 7 Kemudian karena arahnya ke kiri menjadi negatif 7 plus S4 sama dengan 0 Kemudian kita pindah ruaskan jadi kita peroleh gaya batang di batang 4 nya adalah 7 ton ya Nah kemudian ini sudah selesai untuk titik C Kemudian kita tinjau di titik D Nah sama dengan yang tadi ya Jadi disini di titik D ini ada 3 batang ya Batang 6, batang 3, dan batang 1 Oke tadi kita tahu bahwa karena kita punya 3 persamaan Sigma gaya vertikal sama dengan 0 Horizontal sama dengan 0 Maka batang yang horizontal, diagonal ini kita uraikan menjadi gaya vertikal ataupun horizontal ya Jadi kita ini uraikan Jadi disini ya Disini kan sudah kita uraikan sebelumnya ya Tadi yang batang 1 ya Jadi kita pindahkan saja ini Kesini posisinya Kemudian yang ini kita uraikan ya Jadi disini adalah sin cos ya Sin alfa, kemudian disini yang cos alfanya Oke tinggal kita putar saja Disini harusnya sama bentuknya ya Oke sin alfa, cos alfa sedeksi oleh pengurian gaya yang batang ini dan juga batang 1 Sekarang setelah kita uraikan tinggal kita hitung gaya batangnya dengan menjumlahkan gaya vertikal dan horizontal Oke kita tinjau misalnya gaya vertikal sama dengan 0 Maka semua gaya yang arahnya vertikal kita jumlahkan Kita cek yang vertikal disini ada apa saja Ada S1 Kemudian ada S6 Kemudian ada batang S3 Yang ini, ini kan batang 3 Kemudian ada pengurian dari R6 ini menjadi vertikal menjadi S6 cos alfa Oke ini arahnya ya teman-teman Oke ini kan kalau kita lihat dari sini, titik buhulnya ke atas ya Maka tariknya ke bawah, maka ini adalah kebalikannya Ya posisinya kebalikannya Makanya disini yang arahnya negatif ya Karena kan titik buhulnya di bawah, tarik-tariknya kan ke sini Oke jadi disini minus min 1 sin 45 Kemudian ditambah cos 45 Disini S6 cos 45 Kemudian ini ke kanan yang ditambahkan ke bawah disini Ditambahkan dengan S3 Karena semua yang gaya vertikal Jadi 3 S1, S3 dan S6 Kena simpulnya di atas Terus kemudian tariknya arah ke bawah Maka positifnya dengan ke bawah disini ya Oke kemudian kita selesaikan S1 ini kita peroleh pada sebelumnya adalah 9,9 ya negatif 99 Kita masukkan ke sini S6 nya yang belum kita ketahui Kemudian S3 nya sudah kita ketahui sebelumnya 8 ton Kita substitusi ke sini Dan kita selesaikan sehingga diperoleh S6 nya adalah negatif 1,414 ton Jadi nilai bentuk batang ini adalah mengalami desa ya Kemudian kita tinjau sigma horizontal Maka semua gaya horizontal kita jumlahkan Yang disini ada S1 cos alpha ya disini Kemudian ada S5 Kemudian ada S6 sin alpha Oke kemudian disini kita selesaikan yang Ya horizontal ya S6 ini karena dia kebalikannya ya Jadi ini arahnya negatif Kalau teman-teman putar ini sesuai dengan ini Pasti ini arahnya jadi ke kiri kan Kita tutupkan titik simpulnya disini Kita putar makanya menjadi ke kiri Ini yang ke atas Maka ini menjadi negatif S6 sin alpha Ini kebalikannya Kalau dari bawah kan ke kanan itu positif Kalau dari atas itu ke kiri Kekanan negatif ke kiri yang positif ya S6 sin alpha Kemudian ditambah S1 cos alpha disini Ya yang horizontal Kemudian ditambahkan lagi yang batang S5 yang coklat ini Jadi semua horizontal kita jumlahkan S6 sudah kita ketahui Kita setulis ke sini S1 juga sudah kita ketahui Setulis ini S5 nya yang belum kita ketahui Jadi kita hitung disini Jadi kita hitung disini Ini peroleh Sudah kita peroleh S5 disini juga Batang ini juga mengalami Desak gitu ya Kemudian ditunjukkan Teman-teman untuk yang Kita tinjau lagi Terima kasih baru tiga ya Titik A, titik C, dan titik D Jadi kita tinjau juga nanti yang titik E, titik F, dan titik B Dengan menggunakan dua persamaan ini ya Sama gaya vertikal kita jumlahkan Sama dengan berapa Kemudian jumlah api Yang sudah kita jumlahkan Sama dengan berapa Sehingga nanti akan kita peroleh Gaya-gaya batang Oke jadi disini Pada titik simpul E, F, dan B Dilakukan dengan cara yang sama Dengan titik simpul sebelumnya Sehingga diperoleh Rekap vitulasi gaya-gaya batang Dalam tabel di bawah ini Jadi tadi kita recap disini Yang batang 1 Dia nilainya Tekan atau desak Negatif 99 Jadi kita bagi menjadi dua Tekan atau desak Atau tarik gitu ya Kita bagi Jadi batang 1 Ketulan mengalami desak 9,9 ton Kemudian batang 2 Tarik susah 7 ton Kemudian batang 3 Tarik 8 ton Kemudian batang 4 Tarik 7 ton Batang 5 Tarik desak 6 ton Batang 7 Desak 1,4 1,4 ton Kemudian Yang batang 8 Ini tarik susah 7 ton Kemudian yang batang 9 Ini juga 7,8,6 ton Kemudian yang 9 Nanti teman-teman bisa Tentukan sendiri Tapi sepertinya disini adalah Dia desak gitu ya Oke jadi itu teman-teman Caranya Sangat mudah sekali ya Untuk mencoba batang Tinggal menjumlahkan dari Minjau di dua persamaan saja Sigma horizontal Dan sigma gaya vertikal Tapi untuk menentukan reaksinya Kita hitung berdasarkan Momen gitu ya Oke Baik kemudian Nanti teman-teman bisa Mencoba latihan Ini ya Jadi itu nanti Gaya-gaya batang Terima kasih